Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil hak di sirahu ala dini kulli wa kafa billahi sahida Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Qala Allahu ta'ala fil kitab al-kareem A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalna fi laylatil qadr Wa ma adara kama laylatil qadr Laylatil qadr khairun min alfisah Dan anzalul malaikati warruh Warruh fiha bi isni rabbihim min kulli amr Alhamdulillah Tidak terasa Sebentar lagi kita akan Salat idul fitri Kita akan merahih kemenangan Yang namanya idul fitri Id artinya kembali Fitri artinya suci Maka kita akan kembali kepada suci Banyak ibadah-ibadah yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan ini Insya Allah kita ikhlas melakukannya Dan semua dosa-dosa kita Mudah-mudahan Allah ampuni semua Sehingga kita akan kembali kepada fitri Kepada suci Seperti bayi yang baru lahir Bapak-bapak, ibu-ibu Yang dirahmatkan oleh Allah SWT Ada amalan sunnah Sebelum berangkat salat idul fitri Bapak-bapak, ibu-ibu Yang pertama Apa yang kita lakukan yaitu mandi Mandi ini bisa dilakukan sebelum subuh Maupun sesudah subuh Mandi ya seperti ya Mandi membersihkan diri Mandi besar ya Kita membersihkan diri Itu adalah amalan sunnah Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Yang kedua Sebelum kita berangkat ke lapangan Maka disunahkan untuk makan Disunahkan untuk makan Apalagi disunahkan untuk memakan Ke rumah Jadi ini yang membedakan Kita berarti ya Membedakan kita itu sudah Artinya kita sudah tidak melaksanakan puasa lagi Dengan makan Selanjutnya Itu melakukan berbanyak takbir Maka takbir Menuju ke lapangan Ya takbir Ya takbir di rumah Di jalan Dengan takbir yang diajarkan Yaitu Allahuakbar Allahuakbar Bisa dengan keras ya Kita Tapi ya tidak boleh dilakukan di kamar mandi Karena dilarang Dilakukan ya di ruang tamu Sambil menunggu Anak istri ya Mau berangkat ke lapangan Ataupun ke majid Ya berbanyak takbir Yang selanjutnya Pakaian yang bagus Dan berhias diri Jadi pilih pakaian-pakaian yang bagus Bagus belum tentu baru Nanti Kalau seandainya ada pakaian yang lama Tapi untuk Bapak-bapak ibu-ibu itu bagus Maka ambillah Dan pakailah Dan berhias diri Ya memakai wangi-wangian Dan lain sebagainya Dan itu bagaimana Kalau seandainya perempuan Jaman perempuan Ya tentu pakailah Sesuai dengan Syariat kita Sesuai dengan Diajarkan oleh Islam Ya Karena Innallaha jamilun Sesungguhnya Allah itu indah Yuhibbul jamal Ya Allah sangat mencintai Yang indah Tentu ketika kita Berpakaian yang bagus Ya memakai wangi-wangian Ya Allah Mencintai Ya hamba-hamba yang seperti itu Selanjutnya Saling memberikan Ucapan selamat Ketika kita ketemu Nanti ketika ketemu Ya Di jalan Maka kita ucapkan Apa yang Yang diajarkan Yaitu Taqab walallahu Minna wa minkum Semoga Allah Menerima amal Ibadah kami Dan amal Ibadah kalian semua Jadi saling ini Karena saling mendoakan Ya Biar apa ya Amal-amal ibadah kita Tadi ditirima Semakin banyak Yang mendoakan Ya Insya Allah Ibadah-ibadah kita Tadi ya diterima Dengan mengucapkan Apa Ketika ketemu di jalan Sambil menuju Lapangan Maka Taqab walallahu Minna wa minkum Selanjutnya Dianjurkan Dari suatu Menuju suatu jalan Itu Jadi kita mau Kelapangan Dari Dari suatu jalan Kalau pulangnya Berarti dari jalan yang lain Ya mungkin Sebelum kita berangkat Sudah kita Sudah kita Rencanakan Ya Jadi Berangkatnya dari mana Pulangnya dari mana Ya tentu ini adalah Sunnah Sunnah yang dianjurkan Begitu Mudah-mudahan kita bisa Menjalankan sunnah-sunnah ini Kita ajak Keluarga kita Kita amalkan Bersama-sama Mudah-mudahan kita semua Termasuk Ya Ya Umat Nabi Muhammad Yang Iyau sunnah Yang menghidupkan Sunnah-sunnah beliau Terima kasih Sampai Sampai berjumpa Kembali Saya akhati Ahirul Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax